Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebagai sambungan dari video yang pertama tentang mencari gambar yang legal di internet. Sekarang saya coba menyampaikan materi bagaimana cara mencari atau meminta izin untuk menggunakan sebagian atau seluruh material yang HKI-nya itu restriktif, yang tertutup. Jadi bagaimana telah saya jelaskan bahwa kalau kita punya karya, misalnya gambar ini, misalnya gambar ini nanti saya melihatkan layarnya pakai virtual background. Misalnya saya punya satu gambar ya, kemudian saya tulis di situ nama saya. Maka otomatis hak cipta dari gambar itu adalah di saya. Orang lain kalau mau memakai gambar saya, maka harus minta izin ke saya. Nah, saya bukan orang yang gemar memberi izin. Oleh karena itu, saya mencari bagaimana caranya agar saya bisa memberikan keleluasaan kepada orang lain untuk menggunakan gambar saya tadi tanpa harus minta izin. Nah, caranya adalah, nanti ada penjelasan lebih lengkap, caranya adalah dengan menempelkan label creative commons. Biasanya saya pakai creative commons atribusi atau creative commons public domain. Dan sudah sejak awal Januari ini, mayoritas apa yang saya bikin itu lisensinya adalah public domain. Creative commons public domain. Nah, yang terjadi adalah di banyak karya ilmiah, kasus seperti tadi bahwa saya menempelkan lisensi yang bebas pakai tadi ya, itu tidak digunakan oleh para dosen atau peneliti. Nah, alih-alih itu dilakukan, yang terjadi lebih banyak dari mereka, atau lebih banyak dari kita ya, karena dosen peneliti adalah saya juga, lebih banyak dari kita yang mengalihkan hak cipta itu ke penerbit. Baik penerbit buku maupun penerbit jurnal. Biasanya ini kalau sistemnya non-open access, biasanya itu yang terjadi. Jadi hak cipta kita harus dipindahkan ke penerbit sebelum buku atau makalah di jurnal itu diterbitkan. Nah, ini ada satu contoh. Di saat pandemi, awal-awal pandemi kemarin kan ada banyak penerbit yang memberikan akses buku-bukunya secara gratis. Salah satunya Springer. Nah, ini saya share screen. Baik, ini saya share screen ya. Saya kecilkan. Nah, saya mengunduh buku ini. Judulnya adalah Petroleum Geoscience. Petroleum Geoscience. Yang menulis adalah Not Pure League. Benar-benar betul ini. Ini apa namanya pengucapannya. Petroleum Geoscience. Yang menerbitkan adalah Springer. Di sini. Nah, Springer sebagai penerbit tentunya, tadi seperti saya sudah sampaikan, akan menerima limpahan hak cipta dari penulis. Maka, mereka akan memaksimumkan segala upaya yang mereka punya agar buku ini bisa terjual dan laku. Oke, kita lihat di sini ya. Springer. Di sini ada halaman-halaman awal. Nah, di sini tertulis ini. Ini kan tanda copyright ya. Springer Verla. Jadi, hak cipta buku ini bukan laki di Pak Nut tadi. Mudah-mudahan laki-laki ya. Pak Nut tadi. Sebagai penulis. Tapi, sudah berpindah ke Springer Verla. Ya. Jadi, ini buktinya. Dan begitu ini dituliskan di sini, maka hukumnya sama dengan tadi. Kalau ibu bapak lihat gambar saya tidak pakai ada logo Creative Commons, hanya nama saya, maka hak ciptanya ada di saya. Ibu dan bapak harus izin. Ini juga sama. Ibu dan bapak pada saat mau menggunakan ini, material buku ini, sebagian kecil, sebagian besar, atau seluruhnya. Harus minta izin. Nih. saya berputar. Oke, kemudian ini saya zoom. This word is subject to copyright. Kemudian, all rights are reserved by the publisher. Dalam hal ini Springer. Whether the whole part of the material is concerned, specifically the rights of translation. Jadi, bahkan pada saat penulisnya sendiri ingin men-translate bukunya ini ke bahasa Indonesia, itu tetap harus minta izin ke penerbit. Walaupun dia yang nulis. Kemudian, reprinting. Ini mencetak ulang. Reuse of illustration. Nah, ini kan yang biasa kita lakukan. Mereuse menggunakan ulang gambar yang ada di dalam buku ini. Atau material apapun yang tercetak terbitan Springer. kemudian ada recitation, ada broadcasting, penyiaran, reproduksi. Bahkan reproduksi ini saya nggak tahu apakah redrone itu termasuk. Mestinya masuk. Redrone. Secara elektronik. Mungkin kalau penggambaran ulangnya itu dengan tangan, dengan bentuk yang skematik, begitu mungkin tidak termasuk. Tapi kalau kita redrone menjiplak, begitu ya, dengan misalnya AutoCAD atau Photoshop mungkin itu termasuk di reproduksi. Dan seterusnya. Termasuk transmisi. Jadi, seandainya ini, buku ini yang sudah open access untuk saya, karena saya mendownloadnya secara legal kemarin waktu Springer membuka aksesnya, saya unduh, kemudian saya taruh ke repository kampus saya, maka saya salah. Kalau saya pakai sendiri, saya baca sendiri, tidak ada masalah. Saya kasihkan secara pribadi, jalur pribadi ke orang lain, teman saya misalnya, minta, tidak ada masalah. Yang masalah adalah ketika ini kita masukkan ke repository, kemudian kita umumkan, atau file ini kita taruh di WhatsApp group misalnya, supaya orang bisa meng-copy, di luar periode open access dari Springer yang kemarin diberikan. Saya lupa deadline-nya tanggal berapa. Jadi ini banyak sekali hak yang dialihkan dari penulis, dari Pak Nut tadi ke penerbit. Banyak sekali. Jadi yang tersisa itu mungkin hanya hak moral saja. Hak kita itu ada dua subhaknya. Ada hak moral dan hak ekonomi. Hak moral ini mungkin hanya ini yang tersisa. Bahwa orang harus mengakui bahwa yang nulis ini itu namanya Pak Nut tadi. Dan Springer hanya menerima limpahan hak subhaknya. Hak ekonominya mayoritas dipegang oleh Springer. Jadi itu. Nah kemudian permission for use may be obtained through right links at the copyright clearance center. Nah andaikan apa namanya saya ingin menggunakan salah satu gambar di sini kita coba praktekkan kita demokan secara live. kita buka saya tidak tahu yang seperti ini yang pernah dilakukan sama orang lainnya kita lihat andaikan kita ingin menggunakan skema ini oke andaikan kita ingin menggunakan skema ini ya figur 1.1 figur 1.1 di halaman 5 eh halaman 5 maaf andaikan saya ingin minta izin untuk menggunakan gambar ini caranya apakah mudah atau sulit prosedurnya seperti kita lihat tadi sebentar seperti kita lihat tadi permisiin copyright clearance center nah karena tidak ada linknya ini mari kita kita ini window bertabrakan oke ini kita cari ya copyright clearance center rights link springer kita cari nah disini ada beberapa tautan ya how to get permission oke go to the article of the chapter page you wish to read to use content from ok select the way this program how to order content book permission auto reuse saya mencari form nya ini sekarang saya sedang mencari form coba kalau pakai obtaining permission ini sama coba kalau kontak rights link ini apa ini rights link rights link itu adalah perusahaan yang berbeda yang menjadi partner springer untuk mengelola hakinya ini seperti tadi yang sudah diberikan simply visit springer link oke oke mungkin kita diminta untuk mencari linknya ya petroleum geoscience yang akan disitir tadi kita coba cari supaya enak oke jadi kita dimintakan springer link locate bukunya bukunya adalah ini ya kan kemudian oke disini tertulis permission are granted on the article or chapter level not on the book or journal level jadi kita tuh minta permission itu bukan ke gambar kalau melihat ini jadi babnya jadi kalau kasus yang tadi artinya kita minta izin untuk menggunakan bab satu seluruh isi bab satu menurut saya ini kan bab satu gambar yang kita inginkan tadi adalah halaman lima jadi bab satu mungkin itu yang dimaksud kemudian apa yang bisa kita lihat disini scroll to the bottom of the page or locate via cyber ini kita klik petroleum geoscience kemudian locate bagian bawah dari buku scroll to the bottom go to article or chapter page oke ini berarti ada di chapter chapter ini di bab satu oke bab satu itu yang ini ya introduction to petroleum oke nah ini ini kondisi bukunya mungkin masih open access ya jadi masih bisa diunjuk coba kita lihat nah ini gambar ini kan oke sekarang locate to the bottom of the page kita scroll ke bawah nah reprints and permission tadi dibilang ini reprints and permission ini maka kita klik reprints and permission oke muncul halaman baru kita taruh disini ini ini buat saya juga apa namanya bukan sehari-hari saya lakukan ini karena masing-masing penerbit akan punya link yang berbeda-beda dan cara yang berbeda-beda ini khusus untuk screener ini juga akan juga akan terkait dengan makalah-makalah yang terbit di nature I would like to muncul ini layar ini muncul kemudian welcome to rights link perusahaan yang mengelola HKI perintah I would like to nah disini perintahnya kan select the way you would like to reuse the content jadi kita ingin menggunakan contentnya untuk apa kita klik disini reuse disini ada banyak mungkin kita pakai untuk dissertation ini ada news media koran jurnal magazine oke post textbook kita mungkin presentation slide kit atau mungkin training material saja ya karena kita oke slide saja karena ini lebih generic oke nah setelah itu muncul ini I would like to reuse oke tadi I am an academic university or research institute pilih ini oke karena kita doesn't is this reuse sponsored by pharmaceutical or medical product company no karena kita tidak punya sponsor my format is electronic atau print and electronic kita pilih ini saja karena mungkin kita akan catak slide-nya I would like to use ini pilihannya abstract figures table text full article atau chapter yang mana mungkin karena kita ini figure saja ya tujuan awalnya adalah figure kita tadi walaupun memungkinkan untuk kita download atau oke full figure number of figures of number of figures of tables figure 1.1 circulation distribution ini mungkin penyebaran material baru kita itu nanti untuk keberapa orang mungkin akhirnya perkiraan misalnya 1000 2000 4000 are you the author of the springer nature content kebetulan ada ada satu makalah saya di situ tahun 2014 mungkin kalau tidak 2015 yes I will be translating no my currency is EDR tidak ada di sini kebetulan oke click quick price number of figures of table kita klik satu mungkin satu gambar then klik quick no jadi kita tidak perlu bayang dan continue akan bagus kalau ibu dan bapak yang lain mencoba dengan cara yang sama tapi untuk lingkup berbeda misalnya untuk minta izin satu bab gitu sekarang for code password need to register oh tidak tahu mungkin ini need to register dulu licensing link biar sabar memang industry type education kita cari college university subtitle individual salutation ini oke 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 mungkin saya stop share dulu ya. Saya akan isi karena ini layarnya kan sebenarnya sudah Anda ketahui tadi liatnya. Sekarang saya coba isi informasi-informasi yang pribadi, email address Oke, saya punya email kampus tapi kita coba dengan email luar ya Gmail. Responnya kira-kira seperti yang. Address line country Indonesia Postal Code 40132 Siti Bandung dan Swiss Java Ini mungkin nggak perlu ya. Ada text ID user, account access ini seperti bikin akun email biasa informasi-informasinya I consent, I agree tweet account sudah lagi akan saya tainkan lagi share screen-nya klik continue Oke, sekarang saya buka lagi share screen-nya stop share Oke, please enter setelah tadi saya membuat akun sukses, kemudian muncul ini langsung introduction to petroleum enter aquatic title Please enter complete and clearly the following regarding your work title misalnya geologi groundwater geologi groundwater geologi course client sponsor client sponsor no sponsor no right client misalnya bulan depan Oke order reference number atau ini mungkin tidak wajib karena yang ada merahnya ini yang wajib describe the figure to be used with identifier figures 1.1 continue okay if you order license content time content by measure license content ini ringkasan dari tadi yang sudah saya sampaikan old quote itu oke kita accept saja sederhananya ini membuat perjanjian antara saya dengan mereka ya dengan screen of nature order mark tidak kita close bilis itu nah ini mungkin perlu saya print ya printable detail okay print this page pdf okay ini saya print open javaspdf okay agreement it could the use agreement springer oke sekarang kalau bisa tutup saya buka lagi figure oke jadi ini perjanjian ini sudah rasanya ini menjadi dasar saya untuk menggunakan gambar satu-satu tadi coba oke ini adalah perjanjian perjanjiannya grant license the license first grant you a personal non-exclusive non-transferable worldwide license to reproduce license or granted for free uses oke jadi saya sudah dapat ini izin untuk menggunakan right okay the license springer warrens that it has to the best of its knowledge the right to license reuse of the license material okay however you should saya should ensure that the material you are requesting is original to the license and does not carry the copyright of another entity okay as a reason for this session okay jadi artinya karya baru saya nanti yang menggunakan gambar ini harus bersih dari masalah copyright dengan cara oke if credit line on any part of the material you have requested indicate that it was reprinted or adapted to print from another source then you should also seek permission oke jadi kita dianjurkan untuk mencari juga izin yang sama kalau bisa menggunakan gambar yang lainnya yang ada HKI-nya oke ini ketentuan detail ya ini misalnya misalnya kita ingin mentranslate gambar itu tadi ke bahasa Indonesia maka kita perlu izin lagi ya tadi kan dijelaskan apakah anda mau mentranslate saya jawab tidak artinya kalau saya ingin mentranslate maka saya harus mendapatkan izin yang baru sehingga ii 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 Oke, jadi ini durasi durasinya hanya satu tahun, jadi karya saya itu hanya boleh tayang selama satu tahun, berarti slide saya. Oke, ini bisa di melakukan modifikasi minor lah ya, cropping dan lain-lain, tapi tidak mengubah isi, tidak men-translate. Oke, ini perlu dibaca satu-satu sebenarnya, tapi kalau saya lihat intinya ini, yang di atas ini, bahwa kita hanya dapat lisensi atau izin untuk menggunakan satu gambar untuk karya kita, untuk tujuan yang sudah disampaikan, yaitu non-profit untuk edukasi, artinya kalau kita mau menggunakan itu untuk keperluan lain, ya kita harus mencari atau mengajukan izin yang berbeda. Nah, masalahnya ini adalah bahwa karya yang baru nanti itu, karya saya hanya boleh online dalam waktu 12 bulan. Nah, apakah yang seperti ini sudah cukup ya, karena kan materi kuliah itu bisa bertambahun ya, apakah cukup dengan adanya ini, kemudian kita mengajukan, seandainya ada pertanyaan dari pihak mereka atau klarifikasi berikutnya, kita bisa bilang bahwa ini bisa dikecualikan sebagai, atau masuk kepada fair use ya, atau peruntukan dari dokumen yang dikecualikan, karena ini untuk edukasi dan non-profit. Apakah bisa? Mungkin saja bisa, jadi tidaknya kita sudah minta izin sekali, seandainya untuk perpanjangan, kita cukup menulis email mungkin, kalau tidak salah tadi ada surel ya di situ. Yang intinya, saya sudah minta izin, ini buktinya, saya sudah melewati, akan melewati usia 12 bulan, maka dengan ini saya mengajukan permohonan agar ini masuk ke dalam fair use, atau dokumen-dokumen yang dikecualikan, karena peruntukannya peruntukan yang wajar, yaitu yang non-profit, edukasi, sosial, dan yang sejenisnya. Tapi ada penjelasannya sendiri. Mungkin seperti itu, ini demo saya ya. Kebetulan saya juga belum pernah untuk Springer. Jadi tentunya di dalam dokumen nanti, dokumen yang saya bikin nanti, citasi itu tetap dibutuhkan. Tapi izin ini juga diperlukan juga sebagai niat baik kita ya. Tidak ingin melanggar cipta. Demikian ibu dan bapak, mungkin bisa ditiru. Ini saya, saya. Demikian. Mungkin bisa ditiru. Nah, material ini akan menjadi pelengkap untuk dokumen slide yang saya akan sampaikan minggu depan. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.